Hai ketemu lagi sama Michi nah hari ini tuh Michi bakal share caranya bikin sabun yang simple banget jadi kalian nggak perlu yang namanya stick blender dan nggak perlu juga yang namanya cetakan sabun khusus itu Michi sengaja bikinin video kayak gini supaya kalian yang baru pertama kali mau cobain bikin sabun atau nggak yang sekadar iseng aja gitu mau mau cobain di rumah jadi tetap bisa praktek tanpa harus punya stick blender dan tanpa harus punya cetakan sabun khusus nah bahan-bahannya juga simple di sini kalian itu tapi harus banget punya yang namanya air distilasi ini bisa beli di supermarket merknya itu Amidis terus ini kan kita mau bikin sabun saponifikasi jadi kita ini juga perlu yang namanya soda api atau NaOH ini dia ada dua versi segitu bentuknya bentuk yang flek sama bentuk yang butiran gitu kecil-kecil kalian bebas pilih aja mau yang mana terus karena masih dalam rangka belajar Michi sengaja bikinin resep yang cuma pakai satu minyak aja yaitu pakai minyak kelapa yang ini nah kalau misalnya kalian mau beli yang organik kalian itu bisa beli yang mereknya Javara atau aluan aluan itu Michi pernah pakai di video sebelumnya VCO juga bisa bisa dipakai atau bisa juga pakai coconut cooking oil nah itu tuh merknya banyak ya di supermarket bisa pakai merk Barco atau kalau enggak merk ARA bahannya itu aja cukup cuma kalau mau sabunnya lebih enak lagi kita bisa tambahin madu ini madunya madu apa aja boleh merk apa aja yang penting itu dia murni madu asli madu itu nanti dia bantuin supaya sabun kita makin lembut lagi di kulit nah terus bisa juga pakai tambahan ini nih out giling yang udah Michi giling di video sebelumnya ini sengaja Michi tambahin nanti biar sabunnya itu ada kayak scrub agentnya biar enak gitulah nah pertama-tama kita perlu bikin yang namanya lie solution lie solution itu dia isinya adalah campuran dari air distilasi dan si soda api soda api ini kalau boleh-boleh bilangnya lie gitu ya kalau mau bikin lie solution kita itu harus pakai masker dan harus pakai sarung tangan kalau kalian yang baru pertama kali bikin sabun lebih bagus lagi kalau kalian pakai baju yang lengan panjang soalnya soda api ini kalau misalnya nanti dia kena tangan dia itu sifatnya kaustik jadi bisa bikin gatal atau ngeperih terus kita pakai sarung tangan ini penting banget biar soda apinya itu nggak kena kulit langkah pertama adalah kita tuang dulu si airnya nah ini kita tuang ini sebenarnya Michi udah timbang sih ini kita sisain dikit nanti jangan dihabisin semua ya sisain aja kira-kira kurang habis segini nah terus kita timbang si soda apinya nanti ketika timbang soda api atau nggak ketika bikin lie solution-nya ini wajib pakai masker ya karena dia tuh kalau misalnya kirup bisa bikin batuk ini nanti inget ya NOH-nya atau soda apinya yang dimasukin ke dalam air jangan kebalik kalau kebalik tuh nanti dia bisa kayak meluap gitu jadi lebih bahaya jadi inget ini air dulu terus kita tuang NOH-nya ke dalam ini langsung kita tutup jadi jangan biarkan NOH-nya itu kena udara lain sama soalnya nanti dia bisa berair gitu ya matiin dulu kita beser terus ini kita aduk nanti ketika ngaduk pastiin nggak ada binatang peliharaan atau kalau nggak anak kecil yang lagi apa jalan-jalan ya takut mereka hirup uap dari NOH-nya ini aduk terus sampai rata nah ini nanti alasnya ini gelasnya kalian bisa pakai dari bahan kaca bisa juga dari bahan plastik boleh atau nggak dari stainless yang nggak boleh itu pakai bahannya dari aluminium karena nanti dia bakal bereaksi sama soda api jadi inget aja tiap kali kita bikin sabun kayak gini jangan pernah pakai dari yang bahannya aluminium nah ini kita nggak bisa langsung pakai karena dia masih panas kan suhunya ini kita akan diemin dia dulu kita angin-angin dulu biarin aja kalau bisa sih di ruangan yang punya sirkulasi udaranya yang bagus ya sampai nanti dia suhunya itu mencapai semua ruang dan biasanya itu ditandai dengan dia larutannya ini lay solution-nya makin bening nah sambil nungguin NOH-nya ini si lay solution-nya dia dingin kita akan ngencerin madu pakai air yang tadi masih bersisa ini ini tuh kita ngencerin biar nanti dia gampang apa namanya gampang larutnya ketika kita campurin ke adonan nah ini madu yang udah kita timbang nanti tenang aja resepnya itu udah mici lampirin di caption atau nggak di video gitu pokoknya ada resep lengkapnya ini kita tuang aja air yang tadi terus kita aduk ini kan madunya kental tuh aslinya kalau nanti dia ditambahin air dia bakal lebih encer wah kasih lihat ke kamera aku kita aduk nah ini dia udah encer kita biarin dia dulu aja ya karena di video ini kita nggak pakai catakan sabun khusus jadinya kita pakai ini kotak susu kalau bisa cari yang dalamnya putih gini ya dan dia kan waterproof ya nggak nyerp air jadi bisa kita pakai oke ya ini kita punya lay solution ini udah mencapai suhu ruang dia udah bening juga kita akan mulai bikin sabunnya sekarang langkah pertama seperti biasa kita ambil saringan ini saringan kesayangan mici terus kita tuang lay solution-nya kesini sambil disaring lalu kita keluarkan senjata andalan kita hari ini buat bikin sabun wihis ini besi eh dari stainless ini bahannya jadi karena kita nggak pakai hand blender nggak pakai stick blender kita akan aduk manual sabunnya hari ini kan udah latihan tuh ngaduk sebelumnya ya pas bikin cocoa body butter kan sekarang kita akan olahraga tangan lagi ngaduk dia manual nah ini kita aduk aja terus ini kalau kita aduk manual emang dia agak-agak lama ya jadi nggak akan secepat pakai hand blender gitu tapi tetep bisa aduk terus semangat ya nah kalau dirasa kayak udah mulai rada-rada rata gini udah mulai kecampur kita bisa lanjut masukin madu yang tadi ini madunya kita masukin aja langsung semuanya lanjut kita aduk dia lagi aduk terus ini belum apa-apa ya diaduk terus ini bisa sih kalau yang ngaduk ini bisa sambil nonton drakor gitu ya ini karena dia pakai madu warnanya emang jadi agak-agak creamy gitu ya nggak seputih kita punya sabun yang pas resep 100% coconut oil di video sebelumnya gila ini sih beneran pegal lebih pegal dibanding pas ngaduk si cocoa body butter itu ini kita cek ya dia udah trace belum dia bahkan belum setelah ngaduk sekitar 10 menit sekarang kita bisa masukin si oatnya oat yang tadi ini udah ditimbang tentunya ya langsung aja kita masukin sini aduk lagi aduk terus sampai dia mengental ini sih udah lumayan kental sih kalau dilihat ya oke lah kita lanjut lagi nah oatnya itu jangan pakai yang oat instan soalnya nanti takutnya dimekar begitu kena si adonan sabun ya jadi kalau bisa bukannya kalau bisa sih harus harus pakai old fashion roll oat atau kalau mau pakai ampas kopi juga boleh tambahin aja ampasnya nggak usah yang baru gitu jadi kalau misalnya kamu nyeduh kopi terus ada sisanya kan yang mengendap gitu nah itu kamu jemur aja sampai dia kering kalau misalnya udah kering nanti bisa dimasukin kesini keadonan sabunnya ini ya kayaknya kurang lebih itu mici udah ngaduk manual selama 20 sampai 30 menit nah ini kita cek pakai sepatu aja boleh nah oke kalau misalnya adonannya itu udah homogen semua maksudnya udah kayak kecampur rata gitu sudah terlihat creamy dan udah nggak ada yang minyak-minyak bening tadi ngambang gitu berarti sebentar lagi kita punya sabun udah mau beres oh iya buat kalau kalian yang vegan yang nggak pakai madu atau nggak yang alergi madu nanti madunya bisa kalian skip ya jadi nggak usah pakai madu nggak apa-apa dikit lagi diberes tenang aja ini mungkin kelomba 17 Agustusan nanti bisa ya aduk cepet-cepetan bikin sabun gitu ini bagus sih lombanya sama orang satu rumah aja tapi ya di cek dulu jangan keasikan nanti dia takutnya kekentelan ini di cek wow udah creamy nih dia ini siapin dulu kotak susunya terus kita tuang dia sambil dipegangin ya kotak susunya ya takut dia jatuh oke lah kita punya sabun sudah jadi sabun kelapa dengan oat dan madu ini sabunnya sudah kita diamin selama 24 jam jadi dia udah firm gitu udah bisa kita kletekin jadi kita kletekin aja sekarang nah ini caranya kita kletekin gini aja nah ini dia karena ada lapisan plastiknya yang seperti Michi bilang jadinya dia nggak nempel kalau mau dibantu sama gunting juga boleh atau nggak sama cutter ya tenang aja disini kita tuh nggak butuh yang namanya pemotong sabun khusus kita bisa pakai penggaris penggaris besi ya jadi kalau misalnya nggak mau nih pisau yang di dapur dipakai buat potong sabun kalian cari aja di kotak pensil masih ada nggak nih sih apa namanya penggaris besi ini nah kalau ada dia pakai aja soalnya kan ini lumayan tajam atau kalau misalnya kebetulan punya pisau gerigi kayak gini yang biasa buat potong kentang bisa juga dipakai nah ini potongnya terserah kalian mau 2 cm atau 2,5 cm atau 1,5 cm juga boleh gitu ya nanti kalian bisa tandain gitu atau langsung potong aja atau buat pakai sendiri kan jadinya nggak masalah ini kita potong ya cara potongnya ya kalian pegang dua ujungnya gini terus kita tekan nah heya wow rapi kan lumayan rapi lah buat ukuran penggaris terus kita akan cobain potong pakai si pemotong kentang ini seperti biasa langsung aja gini tekan ini dia bakal langsung tampilannya itu bergerigi gini kalau misalnya nanti kalian habis motong sabun terus bagian tengahnya kok kayak bening atau nggak lebih tua gitu sih warnanya mici sedangkan bagian luarnya lebih putih kayak yang kayak gini ya itu tenang aja sabun kalian nggak gagal itu artinya sabun kalian ini mengalami yang namanya partial jeling jadi ketika sabun kita itu dimasukin ke cetakan dia itu bagian tengahnya intinya itu akan mengeluarkan panas nah panas itu akan bikin sabun kita jeling sabun jeling itu ditandai dengan warnanya lebih tua lebih nyala gitu ya jadi lebih bening nah terus panas yang dari tengah ini dia akan mengarah terus keluar keluar jadi ininya tuh juga semuanya tuh jadi bening gitu sampai ujung nah tapi di beberapa kasus ada nih panasnya itu baru sampai di tengah aja belum nyampe keluar tiba-tiba panasnya udah abis jadi sabun yang tengahnya itu bisa dibilang jeling kena panas tapi sabun di bagian sininya di bagian pinggirnya ini belum sempet jeling panasnya udah abis nah itulah yang kita namakan dengan partial gel semoga penjelasan mici lumayan bisa dimengerti ya jadi kalo misalnya ada kasus kayak gitu seperti sabunnya ini itu gak apa-apa sabun kalian tetep aman buat dipake nah ini sabun kita udah beres dipotong semua inget sabunnya itu gak bisa langsung dipake ya jadi sabun saponifikasi ini yang kita bikin dia itu membutuhkan waktu buat curing selama minimal 30 hari atau 1 bulan jadi kalian bisa nih nanti curingnya tuh kayak gini aja ini sabunnya ditaro berjejer gitu terserah ini mau alasnya plastik atau gak mau kayu juga gak apa-apa karena buat pake sendiri asal jangan aluminium terus kita jejerin gini kita taro aja di ruangan yang punya sirkulasi udara bagus sirkulasi udara bagus itu maksudnya sering dibuka jendelanya dan gak selalu terus-terusan nyala pake AC nanti cobain bikin yang udah bikin tag di instagram monimici ya jangan lupa subscribe dan juga nyalain loncengnya biar nanti kalo misalnya mici keluarin video baru kalian langsung dapet notifikasinya thank you for watching bye bye